Intro Adanya pandemi virus corona atau covid-19 berdampak terhadap hampir seluruh sektor perekonomian di Indonesia. Tak sedikit pengusaha yang merumahkan para pekerjanya lantaran mengalami kerugian. Namun nampaknya pandemi tidak berpengaruh pada mereka yang memiliki bisnis ikan cupang hias. Selama masa pandemi hingga saat ini diterapkan adaptasi kebiasaan baru, pembudidaya maupun penjual ikan cupang hias tidak mengalami penurunan omset, bahkan mengalami peningkatan lumayan drastis. Salah satu penjual ikan cupang yang merasakannya adalah Erik Buhana. Pria asal desa Banjarjo, Kecamatan Bojonegoro, Jawa Timur ini mengaku, pada kondisi biasa ia hanya mampu menjual 50-100 ekor dalam satu hari. Akan tetapi, pada saat pandemi covid-19 ini ia mampu menjual hingga 1.000 ekor dalam satu hari. Ikan cupang yang ia jual pun ada berbagai macam jenis, mulai dari Nemo, Giant, Avatar, Fancy, dan lain sebagainya. Namun yang paling diburu oleh masyarakat adalah jenis Nemo dan Giant. Untuk satu ekor ikan cupang harga beragam, mulai dari 5.000 hingga 150.000 rupiah, tergantung dari jenis maupun ukuran ikan cupang. Dengan harga yang lumayan terjangkau, banyak pembeli yang datang tidak hanya dari Bojonegoro. Bahkan ada juga pembeli dari Tupan, Kediri, Tulungagung, Plitar, Jakarta, Bekasi, hingga luar Pulau Jawa. Dari jumlah ikan yang mampu ia jual sampai 1.000 ekor tersebut, Erik mengaku merau pundi-pundi rupiah minimal 1 juta rupiah dalam satu hari. Bahkan, ikan yang ia miliki juga pernah laku hingga 1.750.000 rupiah yang dibeli orang Kalimantan. Mas, untuk penjualan ikan cupang atau ikan hirs di jenis turunis, bagaimana mas sekarang? Sekarang ini enggak pacen, yang judulnya enggak lucu rame, mas. Sekarang sangat rame. Ya, peningkatnya warga besar. Kira-kira berapa persen peningkatan ini? 7 persen, mas. 7 persen dari peningkatan jenis turunis sebelumnya. Biasanya setiap hari bisa menjual berapa ikan, mas? Kalau sekarang rata-rata 1.000. Kalau hari biasa? Ya, setiap hari sampai 7.000. Kalau sebelum pandemi, mas? Sebelum pandemi itu sekitar 100 anus. Untuk ikan yang dijual, kisaran harga berapa, mas? Itu rata-rata mulai harga Rp. 30.000 sampai Rp. 250.000. Untuk harga yang tertinggi pernah dijual harga berapa? 1,7 jenis. Jenis cupang, mas, ya? Iya, satu. Itu luar kota atau berjenugur saja, mas? Luar kota. Itu luar kota, mas. Luar kota, mas. Luar kota, mas. Sumatera, tanya. Nah, kira-kira penyebabnya apa ini, mas? Kalau bisa drastiskan peningkatan. Kemudian, tengah burung masih punya orang ngagur, mas. Hiburannya kurang. Akhirnya, ya di rumah 2 ribuan. Di sana ini kan, buat bisni kan bisa, mas. Anaknya disetorkan bisa. Terus, jualnya ya murah. Ya gampang. Gak susah, lah. Terus, kondisi lagi dari segi hiburan burung kan juga ditutup, mas. Yang paling diminati dari jenis apa, mas? Nemo. Nemo, fancy, toy, sama jenis ini. Tempatnya itu yang sebalik ke tempat saya. Untuk perawatannya mudah atau ribet, mas? Kalau saya sendiri, sehantap mudah, mas. Semua tempatnya tidak pernah takut sih, ya begitu kan. Mas, alasannya mas omelihara Jepang di... Masa pandemi ini apa, mas? Alasannya saya lebih Jepang, ya. Apalagi pas ini ada Jepang yang model baru-baru warna-warna. Seperti ada warna-warni Nemo, toy, itu bagus-bagus sekarang. Gak kayak yang dulu-dulu, yang biasa-biasa. Sekarang, tawa-bagu, jadi saya sangat tertarik. Dan saya juga menjual juga. Jadi istilahnya buat masa-masa kayak pandemi kayak gini, cocok lah. Apalagi sekarang nge-trend di Instagram, Facebook, dan lain-lain itu waktu sangat bisa menghasilkan selama masih di rumah. Ini sampahin memang hobi atau gimana, mas? Saya hobi. Saya hobi. Dengan adanya yang sekarang trending Jepang dan warna-warna yang lebih bagus. Sekarang Jepang sudah bagus-bagus, ya itu tambah. Saya lebih koleksi banyak. Selain itu koleksinya banyak, saya juga nyoba-nyoba braiding lah. Mengawinkan, bagaimana itu nanti ya juga dijual juga.